Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Salah satunya yang sempat viral saat menarik mobil yang sedang digunakan oleh anggota polisi di kopi mall. Hal ini pun mendapat kecaman keras dari beberapa tokoh masyarakat dan lembaga hukum di Palembang, salah satunya kantor hukum Nusantara. Diduga kibet menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelapor dan dipermalung. 4 tersangkat di 20 orang telah berkomploran. Namina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kantor hukum Nusantara mengecam aksi tidak terpuji oknum debt collector yang sempat viral setempat kemarin di Palembang. Salah satunya aksi premanisme yang sempat viral dilakukan beberapa oknum debt collector saat menarik mobil yang sedang digunakan oleh anggota polisi. Berkaca dari peristiwa tersebut, kantor hukum Nusantara akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang tertunggak dan butuh bantuan. Ditemui di kantornya yang berada di perumahan Puri Pusonar, jawaban seberang Ulus 1 Palembang pada kami siang, Fransedo mengimbau kepada pihak daripada pembiayaan khususnya leasing yang ada di Sumsel untuk memperhatikan apa yang sudah menjadi aturan dari UJK. Apabila konsumen tidak mau mengembalikan, menurutnya bisa dilakukan dengan upaya ke pengadilan. Fransedo juga mengungkapkan bentuk perlindungan yang diberikan kantor hukum Nusantara, yakni siap memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang tertunggak dan butuh difasilitasi supaya ada keringanan ke pihak leasing. Untuk itu kami menghimbau kepada pihak daripada pembiayaan khususnya leasing yang ada di Sumatera Selatan ini, itu untuk memperhatikan apa yang sudah menjadi aturan daripada UJK. Kan sudah menghimbau, ya, sudah menghimbau bahwa untuk kerjasama dengan pihak tiga itu, tolong diperhatikan yang namanya badan hukumnya itu seperti apa, SDM-nya itu seperti apa. Jangan kebanyakan itu, ya, segelintir umumlah, ya, yang merupakan preman beraung di payung hukum suatu perusahaan. Ya, inilah yang terjadi akhirnya. Kebanyakan dari masyarakat seperti itu. Dan putusan MK yang terbaru 2021 ini, eh, ya, yang terbaru, itu kan menyatakan bahwa setiap konsumen yang tidak mampu lagi bayar, dia akan menyerahkan sendiri, bukan dipaksa atau melakukan tipu daya. Nah, esensinya itu harus paham mereka, menyerahkan diri, menyerahkan sendiri, itu secara sukarela. Untuk perlindungan hukum yang kita lakukan seperti apa? Nah, kami di sini siap memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang tertunggak butuh namanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim BPDV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!